Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memutuskan tidak memecat Barada E atau Richard Elisier Pudihang Lumiu terpidara kasus pembunuhan perencana terhadap Brigadir J atau Nofriansia, Yosua Huta Barat. Polri memutuskan akan mempertahankannya. Kendati demikian, Richard disangsi demosi selama satu tahun. Keputusan tersebut berdasarkan hasil sidang etik yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propan Polri di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta pada Rabu 22 Februari 2023. Ada 9 poin yang menjadi alasan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP mempertimbangkan Richard Elisier tetap diterima dinas di Polri. Dalam putusan etik, KKEP menyatakan perilaku Barada E dalam kasus pembunuhan perencana Brigadir Yosua sebagai perbuatan tercelah. Sehingga Barada E wajib meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Demikian disampaikan Karupen Mas Polri Brigjen Ahmad Ramadan yang membacakan hasil putusan Komisi Kode Etik Polri untuk Barada E. Sementara untuk sanksi administratif dan ini diterima Barada E yakni mutasi bersifat demosi selama setahun. Selama itu Barada E tugas sebagai tamtama Yanma Polri. Terlepas dari sanksi etik dan administratif di atas, pejabat Komisi Kode Etik Polri menjabarkan 9 poin yang jadi pertimbangan Barada E masih bisa dinas di Polri. Yang pertama, terduga pelanggar belum pernah dihukum melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana. Yang kedua, terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Kemudian yang ketiga, terduga pelanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara. Seperti merusak dan menghilangkan barang bukti dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tapi terduga pelanggar dengan berbagai resiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Yang keempat, terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerjasama dengan baik selama di persidangan. Sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. Kemudian yang kelima, terduga pelanggar masih berusia muda yakni 24 tahun. Masih berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi ia sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kemudian ke enam, adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Yosua. Di mana saat persidangan pidana di pengadilan negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Yosua bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa. Sehingga keluarga Brigadir Yosua memberi maaf. Yang ketujuh, semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. Yang kedelapan, terduga pelanggar yang berpangkat Barada atau Tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Yosua dan Saudara Ferdi Sambo. Karena selain atasan, jinjang kepangkatan Saudara Ferdi Sambo dan terduga pelaku sangat jauh. Kemudian yang terakhir, dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerjasama dan memberi keterangan sejujur-jujurnya. Sehingga perkara meninggalnya Brigadir Yosua dapat terungkap. Menurut Ahmad Ramadan, sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka Komisi selaku pejabat perwenang memberikan pertimbangan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!